Terunggah penyebab bentrok TNI dan polisi di Pelabuhan Sorong, Papua Barat pada minggu 14 April. Bukan karena satuan, ternyata bentrok hanya karena masalah sepele dan bersifat pribadi. Kapolda Papua Barat Irjan Paul John Yadison Isir pun menegaskan, kejadian ini tidak ada kaitannya antar satuan. Kata Isir, peristiwa pertikaian antara prajuri TNI Angkatan Laut dengan personal BRIMOB bermula dari kesalahpahaman di tingkat individu. Kesalahpahaman tersebut memicu perkelahian di Pelabuhan Sorong dan akhirnya berimbas sampai kepada pergerakan masa. Dalam kesempatan itu, Isir selaku Kapolda Papua Barat menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat dan khususnya kota Sorong, terlebih kepada Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan atas kejadian tersebut. Saat ini kedua belah pihak pun telah melakukan mediasi yang dilakukan masing-masing pimpinan. Selain itu, pimpinan akan menindak lanjut di kejadian tersebut dengan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Apabila ada oknomi yang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.